oh ya ampun guys bener-bener very very delicious yang nilai segini ya Oh yang lucu banget bener-bener kayak Marsa Oh enggak the dry squite free Fedrus ya Assalamualaikum welcome back my channel Lucy di Austria minyak Zappu lu si Australia ya istri sel Indonesia kacdela ya harus se-tepau-tepau ya khocu video reaksi you nah live in the Russian Southern Mouse village cooking leskin nasional made cake and kingskin call kinsal ya Oke guys jadi kali ini aku mau mereaction suatu video yang apa menceritakan nih kehidupan salah satu masyarakat di apa di suatu desa Rusia guys dan disini dia akan kita akan melihat ya bagaimana ia memasak ya makanan khas negara Rusia tuh so kita langsung aja guys lihat videonya let's get started Oke Oh ini indah banget ya karena apa eh saljunya berwarna putih salju abadinya itu yang menutupi peguna itu kayak berasa negeri apa ya negeri apa Disney lain gitu loh guys tuh kayak negeri dongeng gitu oke nih kehidupan di suatu desa guys ya oke oke tuh tuh nih dia sedang mengolah ya guys kayak semacam roti guys ya oh so nice banget guys ini hal yang seperti ini tuh yang apa mengesankan banget oke that's amazing banget cuy tuh lihat pemandangannya viewnya is very very cool banget oke ini dia memotong guys ya jadi kayak ini guys ya pangsit gitu oke oke nice banget oke oke nah ini sama juga kayak spaghetti gitu loh spaghetti or apa apa ya makaroni ya like this makaroni hampir sama kayak gitu guys ini enak banget pasti guys ya oke lucu banget lucu banget oke ini udah jadi ini sama aja sih sebenernya pangsit guys ya tapi gak tau sih disini gak disebutin guys ya jadi aku gak tau itu mungkin bener lesgin bukan bukan yang ini lesginnya oh yang lucu banget bener-bener kayak Marsha enggak sih Marsha en teddy bear itu bener-bener aduh sweet banget apalagi suaranya mirip banget sama Marsha oke aduh aduh lucu banget si anak tadi itu apalagi suaranya tuh guys bener-bener mirip banget sama voice Marsha ya cartoon Marsha oke oke guys wah ini kayaknya daging gitu guys ya sama bumbu khasnya aduh dombanya ya guys oke wah lucu banget gemesin ya ampun parah coy bukanya itu lumayan manis banget so cute ya ampun oke oke ini ibunya lagi mengadon ya guys ini bener-bener cara yang tradisional banget guys ya kalau sekarang itu kan ada yang pakai mesin giling gitu tapi ini dia pakai yang cara tradisional is very good dan hasilnya juga lebih bagus sih oh ini dioles dulu entah mentega or apa gak tau guys oke oh ya ini kayak roti cani India guys ya jatuhnya dan ini mungkin ini namanya apa last game ya makanan apa makanan khas dari negara Rusia guys dan ini lagi diolahin ya kayaknya mau dipipih-pipihin gitu ya kayak apa roti cani gitu tuh bener banget guys guys oke 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 jadi kayak pizza guys ya oke 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 cua banget oh bukan roti cani guys tapi bentuknya kayak roti cani guys ya apa bener-bener telaten banget ya si ibunya bikin nih nice aduh enak banget nih oke guys oke ini bener-bener kayak pizza guys ya oke tuh guys ya terus ditutupin lagi aduh enak 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 banget nih guys aduh so very very yummy ya it's very delicious sudah pasti guys itu very very tasty enak 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 oke tuh opennya juga masih tradisional juga guys ya kalau yang sekarang itu kan bisa kita lihat dari kaca gitu kan udah mateng apa belum kalau kayak gini kan mesti apa pakai waktu gitu mungkin perkiraan juga guys ya kan bener-bener tradisional banget oke nih tekonya juga guys ya cuh banget ya bener-bener matang sempurna guys oh ya ampun guys bener-bener very very delicious yummy banget nih terus diatasnya dikasih mentega atau apa tuh guys udah kelihatan enak banget jadi kepingin makan aku cua banget anak-anaknya tuh ini tuh salju abadi guys aku gak tau di daerah mana ini ya guys kayaknya mungkin di daerah pegunungan kaukasus atau di deket daerah wilayah kamchatka atau di karena yang ada salju abadi itu di daerah ini sih apa kamchatka guys oh pegunungan kamchatka oh yang pun berasa banget ya kita ada di suana tersebut gitu yang merindah banget coy saljunya itu oh so very very nice oke guys gimana menurut kalian kehidupan di desa di apa suatu wilayah rusia ya bener-bener apa ya menakjubkan banget ya bagaimana cara memasaknya juga masih tradisional cara pembuatannya juga masih tradisional dan itu pastinya rasa yang didapat pun bener-bener ya sangat-sangat diami banget itu enak banget nih cooking lesgin guys ya ada isinya kayak ada daging gitu ya itu bener-bener enak banget coy oke guys gimana menurut kalian so mungkin suatu hari nanti gue bisa bikin lesgin juga kali ya ala-ala Indonesia oke guys kalau kalian suka juga sama video aku like and share dan sampai disini dulu reaction aku ini udah azang zuhur guys ya oke sampai jumpa lagi guys bye 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 bye